RSUD City Fatimah dalam sorotan hilangnya pendapatan dari klaim asuransi, bagian ketiga. RSUD City Fatimah bekerjasama dengan perusahaan asuransi, perusahaan penjamin, maupun rumah sakit lain berdasarkan perjanjian kerjasama. Pendapatan layanan RSUD City Fatimah yang diterima dari klaim atas pelayanan pasien asuransi, perusahaan penjamin, dan rujukan rumah sakit tahun 2021 hingga 2023 adalah sebesar Rp202.782.438.351,40. Klaim tagihan ke instansi penjamin pada tahun 2021 sampai dengan Maret 2022 dilakukan pada bidang keuangan, sedangkan sejak April 2022 dilakukan oleh instalasi PPATRS. Hasil pemeriksaan atas database SEMRS dan pengajuan klaim pasien diketahui pengelolaan pendapatan jasa pelayanan asuransi BPJS, asuransi selain BPJS, perusahaan penjamin, rumah sakit rujukan, dan COVID tidak tertib dengan urayan sebagai berikut. A. Sebanyak 84 data pasien tidak layak klaim ke BPJS sebesar Rp36.130.150,35. Hasil pengujian perbandingan antara data pasien pada database SEMRS dengan data pengajuan klaim dari aplikasi e-Klaim dan hasil permintaan keterangan kepada PPATRS diketahui terdapat sebanyak 84 data pasien BPJS tidak dapat diajukan karena tidak layak klaim sebesar Rp36.130.150,35. Hal tersebut menunjukkan bahwa bagian pendaftaran pasien pada instalasi rekamedik tidak mematuhi ketentuan pendaftaran pasien BPJS kesehatan. Semua pasien tersebut seharusnya didaftarkan sebagai pasien umum karena tidak memenuhi syarat untuk diproses sebagai pasien BPJS. B. Sebanyak 848 berkas pasien tidak disampaikan ke bagian keuangan atau PPATRS. Hasil pemeriksaan dokumen pengajuan klaim dan data SEMRS diketahui terdapat 848 invoice pasien yang tidak diterima bagian keuangan atau PPATRS sebesar Rp1.086.803.228,97 rupiah. Satu sebanyak 142 berkas pasien BPJS kesehatan. Hasil pemeriksaan diketahui terdapat 173 berkas klaim yang tidak diajukan ke BPJS kesehatan karena bagian rekamedik tidak menyampaikan berkas pasien ke PPATRS. Hasil permintaan keterangan kepada kepala sebagian rekamedik dan SEMRS menyatakan tidak diketahui secara pasti penyebab berkas tersebut tidak masuk ke PPATRS. Berkas tersebut telah dilakukan pencarian pada ruang penyimpanan berkas rekamedik tetapi sampai dengan pemeriksaan berakhir tidak semua dokumen ditemukan. Penelusuran lebih lanjut atas 173 berkas tersebut, 31 diantaranya merupakan pasien yang tidak layak klaim karena batal berobat. Dengan demikian, terdapat 142 data pasien yang tidak dilakukan pengajuan klaim BPJS dengan nilai tagihan berdasarkan tarif INA-CB sebesar Rp40.228.500. Dua sebanyak 547 berkas pasien asuransi perusahaan penjamin dan rumah sakit rujukan. Terdapat 547 invoice pasien yang tidak diterima bagian keuangan atau PPATRS sebesar Rp297.139.184. Penelusuran lebih lanjut atas pelayanan yang diberikan adalah berupa tes laboratorium, toraks, rapid antigen, PCR tunggal, PCR rujukan, konsultasi dokter gigi, pembersihan, karang gigi, dan tambal gigi. 3. Klaim pasien COVID-19 Hasil perbandingan antara data pasien COVID-19 pada database SIMRS dengan data pengajuan klaim dari aplikasi e-Klaim tahun 2021-2022 diketahui terdapat 159 berkas. Klaim yang tidak diajukan ke Kemenkes dikarenakan admin rekam medis tidak menyampaikan berkas pasien COVID-19 ke PPATRS sebesar Rp749.795.544,97 rupiah sesuai tarif RSUD Siti Fatimah Dengan demikian, dari 848 klaim sebesar Rp1.086.803.228,97 rupiah diketahui terdapat klaim atas 21 pasien sebesar Rp4.926.500 masih dapat ditagihkan ke BPJS Kesehatan sedangkan sisanya 827 pasien sudah tidak dapat ditagihkan kembali kepada BPJS Asuransi atau perusahaan penjamin dan kemenkes sebesar Rp1.081.876.728,97 rupiah C. 22 pasien pelayanan hemodialisis atau HD tidak ditagihkan kepada BPJS Hasil pemeriksaan atas laporan pelayanan HD dari instalasi HD dan SIMRS diketahui terdapat pelayanan HD tidak tercatat dalam SIMRS Penelusuran lebih lanjut pada data klaim pengajuan BPJS Kesehatan diketahui atas 22 pasien yang mendapat pelayanan HD tersebut tidak diajukan klaimnya kepada BPJS Pasien tersebut juga tidak melakukan pembayaran ke RS D. Nilai invoice 16 berkas pasien dalam database SIMRS berbeda dengan data klaim yang diajukan kepada asuransi atau perusahaan sebesar Rp47.323.999,68 rupiah Hasil penelusuran atas nilai perbedaan tersebut pada rincian invoice diketahui bahwa terdapat item obat Bahan medis habis pakai atau BMHP dan layanan radiologi yang tidak tercantum dalam invoice berkas klaim yang diajukan ke asuransi atau perusahaan penjamin Data pada SIMRS menunjukkan bahwa atas item-item obat tersebut diinput pada sistem setelah tanggal discharge Hasil permintaan keterangan pada bagian keuangan atau PPATRS diketahui bahwa dalam penyusunan BA pengajuan klaim ke asuransi atau perusahaan penjamin didasarkan pada nilai tagihan invoice pasien yang diterima dari unit pelayanan